kita masing-masing, dia ikut dengan kita terus itu disebut dengan jinn kore suatu ketika kata keis bin hujaj setan yang selalu mengikuti aku kemana-mana suatu ketika dia berkata kepada aku kata keis dulu ketika aku masuk ke badan muahai keis dulu ketika saya mengikuti muahai keis saya itu seperti ontah, besar, kuat dan keadaan saya sekarang setelah mengikutimu setelah masuk ke dalam badanmu keadaanku sekarang keadaanku sekarang seperti burung yang kecil saja sebelum masuk ke badanmu sebelum mengikuti umpau aku ini seperti ontah, besar, kuat tapi baru-baru beberapa bulan aku mengikutimu aku ini bagikan seekor burung yang kecil kutu lalu kemudian aku tanya kata keis saya tanyakan tadi, ngomong lalu ditanya keis kenapa engkau begitu mengecil ketika mengikuti aku kata keis kata keis tuzibuni bi zikrilladi ta'ala karena engkau menundukkan aku dengan berzikr kepada Allah subhanahu wa ta'ala ma'akalku bi ma'akalku aku tak pernah ikut makan dengan engkau yang makan ma'akalku ma'akalku bi ma'akalku aku tak pernah dapat apa yang kau makan karena sebelum makan engkau berzikr kepada Allah makanya aku mengecil aku kurus aku tak makan tidak dahat tidak salah apabila engkau berangkat kepada untuk sholat ke masjid aku tak pernah kami